Pencurian Tali Pocong di Tangerang Selatan Pada Jumat pagi 29 Desember lalu, sebuah makam di Ciputa, Tangerang Selatan, ditemukan telah dibongkar dan dicuri tali pocongnya. Penemuan itu diketahui oleh sang penjaga makam, Ali Min, yang menceritakan kronologi kejadian tersebut kepada Okezon. Pagi itu, Ali Min tengah berolahraga pagi. Tiba-tiba seorang peziarah menghampirinya dan bertanya makam Hendra, orang yang baru meninggal kemarin. Ia pun memberitahunya. Peziarah itu pun masuk ke komplek pemakaman dan menemukan makam Soehendra. Tidak lama ketika Ali Min selesai berolahraga, ia menghampiri makam, ternyata kuburan Soehendra sudah terbongkar dan nisannya pun hilang. Kaget, Ali Min pun memberitahukan warga sekitar yang segera mengecek dan menelepon polisi. Setelah penyelidikan, ternyata tali pengikat kepala Soehendra menghilang. Kabar itu mengejutkan warga, karena kejadian tersebut tidak pernah dialami di kampung itu sebelumnya. Menurut mitos, tali pocong jenazah yang baru dikubur sangatlah sakti, apalagi jika jenazah meninggal di malam Jumat. Banyak pengandut ilmu hitam mengejar kain ikat di bagian atas kepala jenazah untuk jimat. Memang cerita mistis tentang tali pocong sulit diterima akal sehat. Namun setelah diselidiki, tidak ada bagian jenazah yang hilang kecuali tali ikatnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya? Terima kasih telah menonton!